Empat desa pada dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dilanda angin kencang. Akibat angin kencang beberapa rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap. Cuaca ekstrim berupa angin kencang yang terjadi di kecamatan Lawe Sigala Gala dan Bukit Tusam Aceh Tenggara mengakibatkan kerusakan terhadap beberapa rumah warga yang ada di empat desa. Ada pun kecamatan Lawe Sigala Gala, dampak dapat dilihat pada desa Lawe Sekre, desa Sukajaya, dan desa Lawe Sigala Gala II. Sedangkan di kecamatan Bukit Tusam hanya desa Amaliah. Akibat angin kencang ini dilaporkan delapan unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian enam unit rusak berat dan dua unit rumah rusak ringan. Kepala BPPD Aceh Tenggara Nasmi Deski mengimbau kepada warga agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim saat ini, khususnya angin kencang, longsor, dan banjir. Sesuai dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Aceh, diwaspada bencana hidrometeorologi, di mana dikhawatirkan akan terjadi banjir, tanah longsor, atau angin kencang, atau angin betulium. Jadi dalam kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara, agar tetap waspada, tetap berhati-hati, jauh ini teman-tempat yang berpotensi bisa menimbulkan bencana dan termasuk juga kepada khusus kepada masyarakat kami yang berada di daerah pantaran sungai agar tetap waspada, berhati-hati, dan jika diberhati-hati, dan menimbulkan potensi bencana, segera melapor ke BPPD Kewiden. Nasmi Deski juga mengimbau warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai agar tetap berhati-hati dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu saat ini. Dari Aceh Tenggara, Abdul Aziz, TVRI Aceh melaporkan.